Iman itu naik dan turun Kadang naik, kadang turun Rumusnya kalau pengen naik Naik, naik, naik Maka kuatkan iman itu Dengan mengerjakan banyak ketaatan Ketaatan itu buahnya amal soleh Kerjakan amal soleh Amal soleh itu detilnya adalah Pekerjaan-pekerjaan ibadah Sholat, amal soleh Jadi kalau iman sedang turun, 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 turun Pengen dinaikan, maka perbanyak amal soleh Ustaz Iman saya Turun naik Insya Allah, kayak tangga belum jadi Itu turun naik Saya mudah emosi Semoga Allah tenangkan hati anda Saya tobat dari perbuatan dosa lagi Saya tobat dari berbuat dosa lagi Pertanyaan saya Bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat Dan tidak balik lagi Baik Pertama semoga Allah muliakan anda Saya sering katakan bahwa Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Artinya Allah cinta, Allah sayang Kalau enggak sayang, enggak akan diarahkan seperti ini Akan dibiarkan Pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Apalagi ada istidraj Tidak sadar bahwa dia berbuat salah Dan mempertahankan kesalahannya Kemudian terus berbuat salah-salah-salah Itu yang berbahaya Dan kita doakan, kita bantu Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu Tapi yang paling disenangi adalah Jika pelaku maksiat sejahat apapun Sejahat apapun Tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali Saya sarankan cepat ambil Karena itu tanda sayang Allah yang pertama Ambil itu Saya sering katakan pada anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah Di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha taubat Dan Allah akan tunjukkan jalan Kalau dia mau ngambil itu Tadi misalnya Anda pernah berbuat salah Dan terus ada getaran di jiwa Ini salah nih Terus berubah Ini petunjuk Allah Anda ambil itu Itu langsung turun ayat Di Quran surah ke-29 Ayat 69 Quran surah 29 Al-Ankabut Ayat 69 Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami Dia begitu Allah tunjukkan Anda mau ambil Dia serius pengen ngambil Pengen belajar Terus tanya orang Awalnya malu-malu Setelah itu mau-mau Datang-datang ke madris ilmu Awalnya belakang-belakang Setelah itu saat paling depan Ustadz belum datang Dia sudah datang duluan Bahkan dia siapkan macam-macam Allahu Akbar Itu lanah dianahum sebulana Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami Macam-macam Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma ditaklim aja Ada yang dapat hadiah umrah Ada yang dapat jodoh Ada yang macam-macam Diberikan pokoknya Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu Ketenangan hati dulu Jadi kalau anda hijrah Yang diberikan pertama kali Ketenangan jiwa Ya Quran surah ke-4 Ayat 100 Paling kiri sebelah bawah Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah Akan diberikan oleh Allah Itu pertama Kelapangan dalam jiwanya Tenang Kenimat Ada sesuatu yang gak pernah anda peroleh sebelumnya Biasa kumpul-kumpul Main-main Menjelang isya Maghrib malam-malam Cuma nonton Tiba-tiba taklim Ikut ke madris ilmu Awalnya mungkin penyesuaian Lama-lama jadi enak gitu Ada sesuatu yang kerasanya Saya kemana aja selama ini Saya kemana aja gitu Ini nikmat Bahkan Kalau udah dapat halawatul iman Nikmatnya iman Itu ketinggalan sekali Kayaknya nyeselan tuh Saya ketinggalan nih gitu Saya ketinggalan Ya sama Dulu-dulu salat fardu biasa ketinggalan Tapi kalau sudah nikmatnya iman Ketinggalan salat sunnah Wah Kayaknya ada penyesalan dalam diri anda Itulah kenikmatan iman Nah sekarang Kalau kemudian anda bertanya Ustadz saya pengen tobat Saya ini pengen tobat Tapi saya ini berbuat salah lagi Kadang naik kadang turun Kadang naik kadang turun Naik turun itu biasa Itu di al-Bukhari disebutkan Di kitabul iman Kitab yang pertama Ada 57 hadis disitu Kalau iman sedang naik turun Kata imam al-Bukhari Buka kitab saya Dari 97 kitab 97 pembahasan Pembahasan pertama Babul iman Kitabul iman 57 hadis Di antara hadis yang mengatakan Al-iman Ya ziduwayan taktis Iman itu naik dan turun Kadang naik Kadang turun Ya zidu bito'at Rumusnya Kalau pengen naik 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 Maka Kuatkan iman itu Dengan mengerjakan Banyak ketaatan Ketaatan itu Buahnya amal soleh Kerjakan amal soleh Amal soleh itu Detilnya adalah Pekerjaan-pekerjaan ibadah Solat Amal soleh Jadi kalau iman sedang Turun-turun Pengen dinaikkan Maka perbanyak amal soleh Amal soleh Ini Karena itu dalam Al-Quran Kalimat iman Sering disandingkan Dengan amal soleh Al-Quran 103 Kutiba'alaikumus Yang puasa Tuh Ini Kalau iman merasa Sedang lemah Sering terdorong Berbuat yang kurang bagus Pengen naikin Maka Rumus cepatnya adalah Cepat buru Amal-amal soleh Paksakan Paksakan untuk mengerjakan Yang biasa Fardu Tambah sunnah Rawatib dulu Ratihan Rawatib 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 Mutlak Malamnya coba Tahajud Walaupun dua rakaat dulu Nanti kalau sudah terbiasa Kalau soleh itu sudah baik Rumuskan gini Hidup itu berpasangan Semua berpasangan Quran surah 51 Ayat 49 Paling kiri Agak sedikit ke bawah Semua selain aku Kata Allah Aku ciptakan berpasangan Supaya kalian sadar Cuma aku yang tidak punya pasangan Kata Allah Semua selain aku berpasangan Yang hidup berpasangan Ya Laki-laki lawannya perempuan Jantan hewan lawannya betina Putih Tumbuhan Lawannya Benang sari Siang lawannya malam Putih lawannya hitam Sama persis Baik Lawannya buruk Saya ulang Baik Lawannya buruk Amal soleh Lawannya amal salah Jadi ada yang soleh Ini baik Ada yang salah Ini buruk Kalau orang sudah Biasa baik Maka yang buruk Akan tenggelam Ya Kurang surah 17 Ayat 81 Paling kiri perkenahan Ya Katakan Kalau yang baik itu Pasti muncul Kalau sudah Yang baiknya muncul Buruknya tenggelam Sebaliknya Kalau buruknya dominan Naik ke atas Baiknya tenggelam Orang sering berkata-kata baik Maka Mohon maaf Lisannya akan sulit Berkata kotor Silahkan anda cek Orang yang berkata-kata baik Mau berkata kotor itu Nggak bisa Sama dengan orang terbiasa Lisannya kotor Mau berkata baik Bisa Preman dengan preman Berpapasan Apa mungkin mengatakan Assalamualaikum bro Nggak ada Bagaimana Apa yang gitu Kiai dengan Kiai Nggak mungkin berkata kotor Ustadz dengan Ustadz Mustahil Ahli ta'lim Dengan ahli ta'lim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi seperti itu Jadi kalau anda terbiasa Berbuat baik Maka yang buruknya Akan hilang Maka rumus Ya kata Nabi Tingkatkan kesolehan Salat naikkan Paksakan Gini Saya kasih doa ya Cepat ya Untuk menguatkan hati Ini kalau anda bisa kerjakan Sedang malas Malas Bacakan Dan kuatkan pada hati anda Kuatkan Insyaallah nanti Allah turunkan kekuatan Dan anda bisa Kemudian maksimalkan Allahumma Ikut aja Allahumma Paksain Ya Paksa Udah Udah Ganti Serius Allahumma Ajbirna Allahumma Ajbirna Ajbirna Ini bahasa Arabnya Allahumma Paksain Ya Paham Nah Ditingkatkan Naikin Salat 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 Mulai dari salat Nah kemudian Ini penting Salat itu yang paling utama Karena dalam salat itu Banyak kalimat taubat Banyak kalimat taubat Antum baru takbir aja Habis takbir kan taubat Coba lihat Allahumma Ba'id Baini Wabayna Khatayaya Kama Ba'ad Bainal Masyriki Wal Ya Allah Mohon jauhkan Antara aku Dengan kesalahan Yang telah aku Perbuat Sejauh-jauhnya Aku gak ingin Lihat lagi Seperti engkau Jauhkan Antara timur Dengan barat Jauhkan Ya Allah Yang tidak pernah Bertemu Allahumma Naqlini Minal khataya Kama Yunak Kothaubul Abiyadu Minal Danas Ya Allah Kalau kesalahanku Begitu pekat Mohon bersihkan Seperti Pakaian Dibersihkan Dari Nuda Kalau begitu Pekat luar biasa Gunakan Ya Allah Walaupun hanya Air yang sangat Digin Gunakan Ya Allah Maksudnya Bersihkan Seperti bersihkan Itu Makanya Pahami Bacaan-bacaan Soalan Sama dengan Wajah Ya Allah Aku pasrahkan Diriku Sepenuhnya Pada saat ini Kepada penguasa Langit dan bumi Kalau aku Salat selama ini Atau aku Ibadah Ya Allah Atau aku Hidup sampai Dengan sekarang Atau engkau Bahkan Wafatkan Aku Dalam Salat Ini Engkau Wafatkan Aku Dalam Salat Ini Aku Ikhlas Ya Allah Aku Ikhlas Berikan Bimbingan Kepadaku Untuk Meningkatkan Ibadah Dengan itu Aku Diperintahkan Jauhkan Dari sifat Musyik Mulai Sekarang Aku Berjanji Aku Aku Akan Lebih Patuh Kepadamu Mulai Sekarang Aku Berjanji Aku Akan Lebih Patuh Kepadamu Wa Anhamid Al-Muslim Muslim Itu kan Patuh Tunduk Patuh Jadi Kalau Anda Mengatakan Kalimat Itu Habis Salat Berbuat Maksiat Lagi Anda Berkhianat Dengan Kalimat Anda Makanya Seling Katakan Pahami Bacaan Salat Pahami Pahami Anda Akan Mengerti Betapa Salat Ketika Anda Memahami Bacaan Bacaan Itu Kalimat Pertama Kemudian Di Luar Luar Itu Anda Beristighfar Makanya Habis Salat Kan Berzikir Quran Surah Keempat Ayat 103 Paling Kanan Agak Sedikit Keatas Apa Zikir Pertamanya Hadis Muslim Nomor Hadis 571 Astagfirullah 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 Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Tabarak Tayad Al-Jalali Wal-Ikram Astagfirullah Itu Ya Allah Saya minta Ampun Ya Allah Saya minta Ampun Kalau dosa Merasa Banyak Dalam Salat Bersujud Dalam Ruku Minta Masih Kurang Merasa Banyak Dosa Habis Salat Minta Ya Allah Ampuni Saya Ampuni Saya merasa Dosa saya Banyak Saya Mengakui Dosa saya Banyak Ya Allah Namun Saya pun Menyaksikan Rahmat Lebih Luas Dibandingkan Dengan Mereka Maka Mohon Ya Allah Ampuni Dosa saya Makanya Saat Diucapkan Sambil ingat Dosanya Bukan Cuman Dilisan Ingat Dosa-dosa Apa yang Pernah Dikerjakan Ingat Itu yang Dimaksudkan Quran Surah Keempat Ayat 17-18 Sungguh Taubat Yang diterima Oleh Allah Itu adalah Orang Yang pernah Berbuat Salah 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 Itu Bawaan Manusia Jadi Kalau Anda Gak Pernah Salah Ditanya Anda Siapa Malaikat Cuma Malaikat Yang Gak Pernah Salah Quran Surah 66 Ayat 6 Paling Kini Sebelah Atas Malaikat Gak Pernah Salah Gak Pernah Bermaksiat Mengerjakan Tugas Sesuai Tupok Sinya Gak Pernah Bermaksiat Apa Pernah Anda Dengar Malaikat Jibril Korupsi Ayat Gak Ada Apa Pernah Malaikat Sering Tukeran Tugas Gak Ada Jibril Sini Kenapa Saya Jengkel Benat Sama Semua Sama Sesuai Tugas Masing Masing Jadi Kalau Anda Mengharapkan Kesempurnaan Dari Seseorang Percuma Karena Anda Manusia Sama Persis Dengan Pasangan Hidup Kalau Anda Mengharapkan Suami Anda Sempurna Ibu Ibu Salah Nikah Harusnya Ibu Cari Malaikat Cuma Malaikat Kepunya Nafsu Jadi Kalau Anda Suami Salah Wajar Namanya Manusia Jangan Diekspos Kesalahannya Demikian Juga Istri Kalau Mama Papa Ini Manusia Bukan Malaikat Mama Ini Mama Juga Bukan Setan Kan Kalau Setan Sebaliknya Selalu Kenal Salah Tidak Kenal Benar Dan Setan Tidak Mau Tidak Manusia Pertengahan Salah Tidak Tidak Setan Salah Tidak Tidak Kalau Ada Manusia Mengatakan Dirinya Manusia Salah Tidak 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 Patut Ditanya Dia Manusia Atau Paham Ya Tobat 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 Itu Terus Makanya Disebut Tawab 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 Tidak Berhenti Kalau Sekarang Belum Kerasa Perubahan Terus Tobat Jangan Berhenti Terus Tobat Bisa Sekarang Tobat Masih Berulang Tobat Terus Jangan Berhenti Sampai Anda Merasakan Perbuatan Buruk Dan Membencinya Terus Jangan Berhenti Jangan Terus Tobat Nangis Hari ini Nangis Nggak Besok Nangis Nggak Bisa Besok Nangis Nggak Bisa Lagi Tangisi Diri Anda Yang Belum Bisa Menangis Terus Dan Kalaupun Anda Wafat Anda Sedang Dihitung Wafat Dalam Berusaha Tobat Itu Poin Bukankah Ada Orang Membunuh 100 Orang Dan Dia Berusaha Tobat Berusaha Tobat Berusaha 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 Di jalan Wafat Dihitung Oleh Allah Padahal Belum Tahu Datang Udah lewat Bahkan Dia Terjakan Tapi dia Mau Tobat Dia Terima Getaran Jiwanya Datang Stigfar Di jalan Meninggal Diterima Tobatnya Dan Kita Tidak Tahu Pelaku Maksiat Mana Yang Saat Wafat Dalam Kedahan Tobat Makanya Ayo Biasakan Tobat Nabi Nanti Kalau Sudah Enak Ada Kelapangan Setelah Itu Baru Diberikan Anugerah Dunia Yang Dirasakan Hilang Awal Awal Sepatu Begitu Pak Kadang Pengen Tobat Saya Pengen Tobat Ya Allah Ke masjid Salat Wara Kati Masjid Pulang Sepatu Hilang Kadang Kadang Begitu Karena Allah Kalau Sudah Senang Dengan Seorang Hamba Yang Kurang Baik Dibuang Buang 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 Nanti Didatangkan Lagi Yang Baik Kalau Anda Sabar